Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ratusan petugas Satpo PPDK Jakarta hari ini serentak menutup seluruh outlet Holy Wings di Jakarta. Penutupan 12 outlet Holy Wings ini dilakukan usai ditemukannya pelanggaran perizinan selama ini. Kasatpo PPDK Jakarta Arifin mengungkapkan, Pemprov DKI telah menemukan setidaknya 2 pelanggaran yang dilakukan manajemen Holy Wings. Yang pertama, tempat beroperasi Holy Wings saat ini tidak memiliki sertifikat KBLI 56301, yakni sertifikat izin usaha bar yang menyajikan minuman beralkohol. Yang kedua, Holy Wings hanya mengantongi surat keterangan pengecer KBLI 47221, yakni menjual minuman beralkohol untuk dibawa pulang. Sementara diketahui, Holy Wings menyediakan minuman beralkohol yang dapat diminum di tempat. Penutupan pun dilakukan secara serentak di 12 outlet di Jakarta. Selain memasang spanduk dan stiker, Satwa PP juga memberikan berita cara penutupan tersebut ke pengelola di lokasi. Tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tempat usaha Holy Wings. Kami mendapatkan yang pertama bahwa dalam pelaksanaan kegiatan daripada tempat usaha Holy Wings ini, ternyata aktivitas operasionalnya tidak dihukum oleh kelengkapan dokumen perizinan. Yang ketiga, kami juga sudah mendapatkan surat dari dinas. PTSP yang mana telah dikeluarkan surat untuk pencaputan kegiatan usaha 12 beli koter Holy Wings yang ada di luar sana. Pemprov DKI melalui Kas Satwo PP DKI menyatakan mencabut izin Holy Wings bukan terkait promo bir gratis bernuansa sara, namun karena sudah lama izin atau sertifikat bar atau izin menjual minuman keras di tempat tidak dimiliki oleh Holy Wings. Kenapa ada pembiaran? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep. Kang Asep, Pemprov DKI mencabut izin Holy Wings karena belum memiliki sertifikat untuk menggelar usaha bar yang menjual minuman keras. Tanggapan dari Kang Asep seperti apa? Ya, suatu usaha itu harus berizin, harus legal gitu kan. Legalnya arti badan hukumnya, badan hukumnya yang keluarkan kan kemenhan. Nah ketika izin usaha yang tahu adalah daerah setempat karena izin itu tergantung daerahnya diizinkan nggak oleh daerah. Makanya ketika dia melanggar bisa kena sanksi pidana, pidana tergantung apa yang dilanggarnya. Kemudian saksi administratif, tadi saksi-saksi bisa penutupan oleh wilayah, artinya pencabutan izin. Nah kebetulan di Pemprov DKI ini kan ada peraturan daerah nomor 7-2007 tentang ketertibaan umum. Faktanya perusahaan ini kan berkali-kali melanggar. Yang pertama ganti nama, yang kedua tidak sesuai peruntukan. Karena jelas menurut perbedaan nomor 18-2018 tentang pariwisata itu harus jelas kepentingan untuk apa. Ijin bar nggak ada, faktanya dia menjual minuman-minuman yang memang faktanya dia menjual minuman dilarang, ketentuan dilarang, ketentuan wilayah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemda DKI sudah benar dan tepat. Oke, tapi kan keberadaan Holy Wings ini kan bukan baru, tapi kenapa kemudian baru segeran izin seperti ini? Holy Wings ini kan tidak hanya satu, perusahaannya induknya satu, cuman banyak kan kayak cabang-cabangnya di mana-mana. Kan terbukti yang tadi saya katakan salah satunya pernah ditutup ganti nama, jangan nama yang lain. Yang berikutnya kan bandel gitu kan, berikutnya berkaitan dengan iklan, yang berkaitan dengan syara itu kan. Nah artinya apa? Tapi ini kan berkaitan dengan induknya ya, artinya tidak hanya satu yang udah diingatkan oleh pemda ini kan, tidak hanya di DKI sebenarnya kalau mau dibuka. Keputusan yang menarik karena rameannya karena ada isu syara ini, kemudian yang menonjol ketika di satu tempat, misalnya disebut aja di Kemang itu kan, yang jadi perhatian hingga ditutup. Oke, Pak Aset, ini kan yang ditutup memang di Jakarta, ini langkahnya diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu bagaimana menurut Anda dengan Holy Wings yang berada di daerah-daerah lainnya? Ya, jadi gini, ini kan harus berbadan hukum. Ketika berbadan hukum ini, saksa kenanya, saksinya di wilayah berlaku perda, artinya saksi administratif. Tapi kalau nanti kena pidananya, artinya orangnya kena karena melanggar 156, 156 atau 28 ayat 2. Sekali lagi, saya termasuk sejak awas, saya katakan, yang terkena ini kan tidak hanya personal, harusnya korporasinya. Kalau korporasinya kena, personalnya kena, artinya ditutup. Ijin badan usahanya, otomatis harus tutup seluruh daerah yang lainnya, walaupun mungkin di daerah lain tidak sesuai peruntukan seperti DKI. Misalkan ini izinnya cuma makanan, tanpa bir, tanpa minuman-minuman keras. Ya, selama dia tidak melanggar aturan itu, tapi badan hukumnya dicabut oleh pemerintah pusat, oleh kemukluan hapus, misalkan berbentuk PT, ya otomatis keboleh usaha, gitu kan. Artinya apa? Sama juga tutup yang lain. Kalau betul ini DKI, ya melanggar yang pidananya sedang diproses oleh kepolisian, yang administratifnya tidak sesuai dengan buah perda itu. Oke, Kang Asep, dengan penindakan seperti ini, apakah langkah seperti ini bisa mencegah kasus rupa tidak terulang kembali di tempat-tempat lainnya? Ya, sehingga saya katakan ini kan kejadian di DKI ini lebih dari 18-20 kali, ya. Ya, kalau tidak salah ada kejadian-kejadian yang tidak ada tindakan tegas. Nah, sekarang kebetulan menyangkut satu perusahaan ini, ada pembelajaran, ada efek jalan yang harus dilakukan. Harus tegas, tuntas, gitu. Kalau enggak tegas, tuntas. Akan diulang lagi oleh perusahaan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan itu punya akses, gitu kan, pada kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, kebetulan, ya, nah ini pelanggarannya fatal, kan, yang menyangkut pidananya yang sudah diproses, 6 orang itu disajikan tersangka, ini harus diikuti oleh media masa, ya, sebagai kontrol. Kemudian administratifnya, ya, saya apresiasi kepada pembeda DKI telah menjatuhkan, ya, pencabutan. Ya, tidak hanya itu, sering saya katakan. Seharusnya dibubarkan, tidak berhenti dicabut izin usaha. Karena dibubarkan, karena jelas pelanggarannya menyangkut hal yang sensitif, yang menyangkut kearifan lokal, atau kearifan-kearifan tertentu, ya, yang menembulkan rasa kebencian atau permusuhan golongan. Itu kan yang bahaya. Nah, iklannya kan itu disajikan satu direkturnya. Ini kan tidak menyangkut untuk DKI. Artinya iklannya kan dibaca oleh seluruh dunia, karena ada di media sosial, ya, didistribusikan, ditransmisikan. Orang dapat mengakses, tuh, berita itu. Nah, kebetulan di DKI ini, setelah diteliti itu, pelanggaran terhadap dua perda. Artinya melanggul ketertiban, ya, mungkin masyarakatnya ada yang protes. Kedua, tadi tidak sesuai dengan peruntukan. Dan ada perdaannya, 7-2007 maupun 18-2018. Oke, baik, Kang Asep. Terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini, dalam Metro Hari Ini.